Intro Shalom Salam sejahtera Untuk kita semua Selamat berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya Gereja Toraja Jemaat Bethlehem Tarakan Pada edisi hari kamis 23 November 2023 Semoga kita semua Senantiasa dalam keadaan sehat Dan dalam keadaan sukacita Kita akan membaca Dan kita akan merenungkan firman Tuhan Namun sebelumnya Kita awali dengan doa Kita berdoa Alpapak kami dalam Kerajaan surga Kami bersyukur dan kami berterima kasih atas Segala kebaikan dan penyertaan Tuhan Dalam kehidupan kami Tuhan senantiasa boleh menuntun dan menyertai Menjaga dan memelihara kami Sampai pada saat ini Tuhan Dan saat ini Kami akan Membaca dan merenungkan Akan kebenaran firman Tuhan Biarlah Tuhan Membuka hati dan pikiran kami Untuk senantiasa Boleh menerima dan disi oleh Kebenaran firman Tuhan Berkati kami Tuhan Di dalam anak misus kristus Yang berdoa Amin Bapak ibu dan saudara-saudara sekalian Yang dikasih oleh Tuhan Renungan kita Pada saat ini Edisi hari Kamis 23 November 2023 Dan Terambil dari Yeremia 30 Ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-15 Yeremia 30 Ayat 12 Sampai dengan ayatnya yang ke-15 Dan akan saya bacakan untuk kita semua Sungguh Beginilah firman Tuhan Penyakitmu sangat payah Lukamu Tidak tersembuhkan Tidak ada yang membela hakmu Tidak ada obat Untuk sebisul Kesembuhan Tidak ada bagimu Semua kekasihmu Melupakan engkau Mereka tidak menanyakan engkau lagi Sungguh Aku telah memukul engkau Dengan pukulan musuh Dengan hajaran yang Mengis Karena kesalahanmu banyak Dosamu berjumlah besar Mengapa Mengapakah engkau Berteriak karena penyakitmu Karena kepedihanmu sangat payah Karena kesalahanmu banyak Dosamu berjumlah besar Maka aku Telah melakukan semuanya ini Kepadamu Amin firman Tuhan Rungan kita pada Saat ini Diberi tema Tuhan itu Pengasih Dan adil Dan jika dalam bahasa Torah aja Ia tupuang Sumpu Mamase Siama lambu Bapak ibu dan rekan-rekan sekalian Yang dikasih oleh Tuhan Sudah jatuh Tertimpa tangga pula Sudah jatuh Tertimpa tangga pula Ini merupakan Ini merupakan Peribahasa yang sering digunakan Untuk menggambarkan kehidupan Seseorang yang mengalami masalah Beruntung Satu masalah Belum selesai Muncul lagi masalah lain Orang Torah aja Bisa juga menyebutnya Sitodon tampu Atau Ditimpa pergumulan Yang bertubi-tubi Bapak ibu dan rekan-rekan sekalian Dikasih oleh Tuhan Bangsa Israel Juga mengalami Pergumulan yang bertubi-tubi Pada saat dibuang ke bubble Mereka mengalami Penderitaan yang luar biasa Akibat pemberontakan mereka Terhadap Tuhan Israel mengalami Penderitaan seperti penyakit Luka mereka tidak tersembuhkan Dilupakan oleh Orang yang mereka kasihi Dan penderitaan yang bertubi-tubi Penderitaan tersebut Membuat mereka berteriak Kepada Tuhan Kepedihan terjadi karena Kekerasan hati mereka sendiri Mereka abai pada teguran Bahkan menyembah Berhala dan Mendengarkan nabi-nabi palsu Pemberontakan terhadap Allah adalah Terputusnya hubungan kita Dengan Tuhan Hingga membuat kita Tidak hidup dalam kebenaran dan ketaatan Namun Karena begitu besar kasih Allah Ia memulihkan kita kembali Di dalam Yesus Kristus Israel mengalami pemulihan Allah menyatakan Kasihnya Memulihkan Mengobati luka umatnya Bahkan Mengubah kehidupan umatnya Dari ratap tangis Menjadi nyanyian syukur Jika kita merenungkan Kasih Tuhan Dalam kehidupan kita Sungguh amatlah Luar biasa Ketika kita tidak setia Ia tetap setia Ia adalah Allah yang mengasihi Dan memuliakan kita Respon kita adalah Memelihara hidup dengan baik Taat akan Perintahnya Sehingga kita Tidak terpisah dari Allah Oleh karena dosa Dan pemberontakan Kita Amin Mari kita Tutup dengan doa Kita berdoa Al-Bapak kami Dalam kerjaan surga Terima kasih atas Tuntunan dan penyertaan Tuhan Dalam Kami merenungkan Dan membaca Kebenaran firman Tuhan Terima kasih Tuhan telah membuka hati Dan pikiran kami Untuk senantiasa boleh disi Oleh kebenaran firman Tuhan Berkati firman Tuhan Yang sudah boleh kami dengar Dan kami Renungkan bersama Biarlah firman ini Senantiasa boleh terus Mengingatkan kami Untuk senantiasa Memelihara hidup kami Dengan baik Untuk senantiasa Terus taat akan Perintah Yang asalnya Daripada Tuhan Al-Bapak kami Dalam kerjaan surga Tuntun dan sertai Sepanjang kehidupan kami Tuhan memberkati Setiap langkah kehidupan kami Memberkati setiap apa Yang kami perbuat Berkati kami Dalam setiap pergumulan kami Tuhan Mempukan hati Dan Mempukan Pikiran kami Untuk senantiasa Boleh melalui Pergumulan yang kami hadapi Berkati kami Yang senantiasa Boleh terus bersuka cita Hanya di dalam Tuhan Kami serahkan kehidupan kami Hanya ke dalam tangan Pengasian Tuhan Biarlah Tuhan Terus memelihara Dan menyertai kami Ampuni segala dosa Dan kesalahan kami Tuhan Di dalam menang Yesus Kristus Kami boleh berdoa Haleluya Amin Terima kasih Kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Yang senantiasa Menasih tetap setia Mendengarkan Renungan Harian Toraya Di channel Youtube Beraja Toraja Jemaat Betlehem Tarakan Biarlah Bapak Ibu Dan saudara-saudara sekalian Boleh terus diberkati Melalui renungan Dan senantiasa Boleh menjadi berkat Dimanapun Bapak Ibu Dan saudara-saudara Berada Terima kasih Sampai berjumpa Dalam renungan Harian edisi selanjutnya Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa J Brigada Sampai jumpa